Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swasyastu, nama budaya, salam kebajikan Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Yang terhormat Direktur PT Well Growth Sheep Indonesia Bapak Imade Prayogawi Jayanta Yang terhormat para Manager PT Well Growth Sheep Indonesia Yang terhormat Tim Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Well Growth Sheep Indonesia Yang kami hormati para peserta webinar Recruitment Guardian 2021 Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin Dalam acara Open Treatment PT Well Growth Sheep Indonesia 2021 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas karunianya pada hari ini kita dapat hadir dalam acara ini Perkenalkan, saya Asmuna Molidya sebagai Master of Ceremony Yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti Sebelum lanjutnya acara, dimohon para hadirin Jika tidak ada yang kendala, dapat menyalakan fitur kamera Dan menonaktifkan microphone agar acara berjalan dengan lancar Langsung saja, acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon dalam keadaan siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara berikutnya, pemutaran video profil perusahaan PT Well Growth Sheep Indonesia Selamat menyaksikan! PT Well Growth Sheep Indonesia merupakan perusahaan benih swasta asing Yang bergerak pada bidang benih hortikultura Khususnya cabai dan juga tomat Kami mempunyai visi menyediakan benih berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan bersama Kami mempunyai misi memberikan produk dan dukungan yang inovatif untuk membantu meningkatkan produktivitas Lokasi produksi kami beralamatkan di Jalan Raya Klagen, Wonosobo, Bendongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Lokasi kantor pusat kami beralamatkan Bangun Rejo, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta Sebagai produsen benih yang unggul, PT Well Growth Sheep Indonesia telah mengardirkan benih-benih tanaman hortikultura Yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian Dengan didukung fasilitas laboratorium bioteknologi yang terlengkap dan ditahir Serta pemuliha tanaman yang berpengalaman Kami terus berinovasi dalam menciptakan berbagai benih dengan karakter unggul Benih yang memiliki tingkat produktivitas tinggi dan tahan terhadap cekaman lingkungan Sehingga hasil panen meningkatkan potensi kerugian Serta gagal panen dapat diminimalisir Kami juga telah mengimplementasikan berbagai upaya keberlanjutan di semua lini kegiatan operasional Yang dilakukan dengan penuh semangat dan dedikasi oleh seluruh sumber daya manusia kami Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Well Growth Sheep Indonesia Bapak Imade Prayoga Wijayanta Kepadanya kami persilakan Baik, terima kasih kepada MC Ibu Asmuna Maulidia Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Untuk bagi teman-teman peserta Guardian 2021 PT Well Growth Sheep Indonesia Saya ucapkan selamat datang Salam sejahtera juga bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Terima kasih kepada teman-teman Ini sungguh kesempatan yang baik sekali Di sini ada UNILA, ada UNSUR, ada dari Universitas UMM Dan Universitas-Universitas lainnya Sangat senang sekali kami kedatangan Para tamu undangan Dalam rangka Guardian 2021 Pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga acara ini dapat bermanfaat Bagi teman-teman Terutama fresh graduate dari teman-teman dari berbagai universitas Dan juga acara ini merupakan suatu unggulan Bagi kami PT Well Growth Sheep Indonesia Yang mana PT Well Growth Sheep Indonesia itu Merupakan perusahaan multinasional Yang berinduk dari Fairbank Sheep Australia Dan kami pun sedang melakukan terobosan-terobosan baru Untuk lini dari perbenihan hortikultura Yang unggul dan juga berkualitas Baik, untuk itu saja Terima kasih kepada teman-teman dari berbagai universitas Semoga acara ini berjalan dengan baik Berjalan dengan lancar Dan juga mendapatkan Kita bisa bermanfaat bersama-sama Dari pihak perusahaan Maupun dari pihak rekrutmen Selamat menjalankan kegiatan Dan semoga kita bisa bersinergi bersama-sama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Imade Prayogawi Jayanta Selaku Direktur PT Well Grow Seat Indonesia Terasa kita akan masuk ke dalam acara inti Yaitu pemaparan dan diskusi open recruitment guardian 2021 Yang akan dipaparkan oleh tim divisi SDM Keuangan PT Well Grow Seat Indonesia Kepada tim divisi SDM Keuangan PT Well Grow Seat Indonesia Kami persilakan Baik, terima kasih kepada MC Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Yang pertama Yang pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Yang terhormat Direktur PT Well Grow Seat Indonesia Bapak Imade Prayoga Yang saya hormati Para manajer Setiap divisi PT Well Grow Seat Indonesia Serta para jajarannya Yang saya hormati Seluruh peserta Recruitment Guardia 2021 Dari seluruh Indonesia Dari seluruh universitas di Indonesia Selamat datang Kami ucapkan pada acara Recruitment Guardia 2021 PT Well Grow Seat Indonesia Gas to Campus Next Tak kenal Kata saya Izinkan kami untuk Memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Noval Adiansah Sebagai Manager Divisi SDM dan Keuangan PT Well Grow Seat Indonesia Bersama dengan tim Yaitu ada Sasa Bilorosya Di tim Finance Lalu ada Jikan Kadianti Di HR Manager Lalu ada Seng Siti Nujianah Sebagai accounting Dan juga Timnya Next PT Well Grow Seat Indonesia Memiliki Dua kantor utama Di dua daerah Yang berbeda Yang pertama adalah Di kantor pusat Kantor pusat kami Terletak di Jalan Nasional Nomor 14 Bangun Rejo Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Dan untuk Kantor pusat Produksi Dan juga Pengolahan benih Berada di Jalan Raya Kalenggen Orosobo Kalenggen Bandungan Magelang Provinsi Jawa Tengah Dan untuk Para calon pelamar Dipersiapkan Untuk ditempatkan Di dua daerah tersebut Next Nah Ini adalah Acara kami Bertajuk Seed Industry Feature in Indonesia Need the Feature Section Recruitment Guardian 2021 Yang akan Dilaksanakan Pada tanggal 1 Sampai 31 Desember 2021 Acara ini Bertujuan Untuk Menyeleksi Dari para Mahasiswa Maupun Alumni Dari Perguruan Tinggi Di Indonesia Khususnya Perguruan Tinggi Negeri Pertanian Yang ada Di Indonesia Kami Ingin Melakukan Trombosan Terbaru Kami Masih Ingin Terus Berkembang Di PT World Indonesia Dalam Memperkembangkan Dalam Mengembangkan Perbenihan Yang ada Di Indonesia Sehingga Kami Membutuhkan Para Pekerja Para Karyawan Yang berkompeten Pada Bidangnya Next Nah Untuk Info Lebih Lanjut Para Saudara-saudara Dapat Mengunjungi Situs Platform Kami Yang pertama Ada di LinkedIn Di PT WellGrowseedIn Lalu Ada Instagram Official Yaitu WellGrowseed.id Yang dapat Saudara-saudara Akses Kapanpun Dan Dimanapun Untuk Timeline Acara Kaitan Kali Ini Yang pertama Adalah Acara Penyeluhan Rekrutmen Guardian 2021 Bersudu Kampus Yang sedang Saudara-saudara Lakukan Saat ini Lalu Berikutnya Adalah Pengumpulan Berkas-berkas Dari Saudara-saudara Dan Selanjutnya Adalah Melakukan Seleksi Berkas Dari Berkas Saudara-saudara Jika Dinyatakan Lulus Pada Seleksi Berkas Maka Saudara-saudara Dapat Melakukan Serangkaian Tes Tulis Yang akan Dilakukan Di kantor Pusat PT. WellGrowseed.id Indonesia Selanjutnya Jika Dinyatakan Lulus Lulus Lagi Maka Dinyatakan Dinyatakan Kesehatan Dan Wawancara Dan Jika Dinyatakan Lulus Maka Para Calon Pelamar Ini Akan Dinyatakan Lulus Sebagai Karyawan Baru Dan Melakukan Tentangan Warta Kerja Di PT. WellGrosip Indonesia Dan Setelah Dilakukan Tentangan Warta Kerja Maka Karyawan Itu Wajib Melakukan Pelatihan Untuk Karyawan Baru Selanjutnya Adalah Berkas Yang Harus Disiapkan Para Calon Pelamar Dan Semua Berkas Yang Ditetapkan Harus Dilampirkan Yang Pertama Adalah Surat Lamaran Kerja Yang Dengan Melampirkan Curriculum Vite Lalu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atau SKCK Ijazah Terakhir Sertifikat Terkait Kompetensi Yang Dibiliki Pas Foto Terbaru 3x4 Berlatar Belakang Merah Ataupun Biru Lalu Ada Portofolio Dan Juga Surat Keterangan Kesehatan Dari Puskesmas Ataupun Kepolisak Terdekat Seluruh Berkas Ini Dapat Dikirim Melalui Email Oficial Dari PT Welgrows Indonesia Yaitu Welgrowsit At Gmail.com Atau Dapat Langsung Dikirimkan Ke Alamat Kantor Busat Kami Yang Berada Di Jalan Nasional Nomor 14 Bangun Regio Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kami Memberikan Waktu Satu Minggu Setelah Acara Ini Untuk Pengiriman Berkas Dari Para Pelamar Selan 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 Baik Untuk Selanjutnya Ada posisi Yang Senang Dibutuhkan Oleh PT Indonesia. Untuk posisi yang pertama yaitu ada personal ya staff dengan kualifikasi pria atau wanita dengan usia maksimal 30 tahun, kemudian memiliki pendidikan minimal menurusan S1, psikologi, hukum, ataupun manajemen seberdaya manusia. Kemudian memiliki pengalaman minimal 2 tahun di posisi yang sama, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memahami proses rekrutmen pekerja, kemudian tegas, teliti, dan juga mudah beradaptasi dengan rekan kerja baru. Untuk job desknya sendiri yaitu menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja, mengurus dan mengembangkan karyawan, lalu mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, dan yang terakhir mengurus soal-soal pemberhentian kerja karyawan. Untuk selanjutnya ada posisi Promotion and Evaluation Supervisor dengan kualifikasi memiliki usia minimal 23 tahun, pendidikan minimal S1 ataupun D3 di bidang pertanian, berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang yang sama, kemudian memiliki kemampuan Microsoft Office, lalu memampu berkomunikasi dengan baik, dan juga memiliki kemampuan bahasa asing yang baik, kemudian tidak memiliki catatan kriminal. Untuk job desknya sendiri yaitu yang pertama, melakukan pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam suatu bisnis yang berguna untuk menganalisis serta pengambilan keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian menentukan strategis aktivitas promosi, menyusun biaya promosi, dan juga menyusun strategi kerjasama dengan pihak ketiga dari Faktual Closet Indonesia. Untuk posisi selanjutnya yaitu ada staff teknis bina usaha tani dengan kualifikasi yang pertama, pendidikan minimal SMK ataupun D3 dengan jurusan pertanian, kemudian usia minimal 18 tahun, jujur, pekerja keras, bertanggung jawab, dan mampu bekerja dengan tim, kemudian dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki SIM, dan juga bersedia bekerja di lapang. Untuk job desknya sendiri yaitu yang pertama, melakukan pengawasan kepada petani mitra dari KTWA Closet Indonesia, lalu melaporkan hasil kerja dari para petani mitra, dan juga memberikan penyeluhan kepada petani mitra. Next. Untuk posisi yang terakhir, ada posisi supervisor of processing dengan kualifikasi yang pertama, pria ataupun wanita dengan maksimal usia 27 tahun, memiliki minimal pendidikan lulusan S1 pertanian, berpengalaman, dan memahami kegiatan produksi gini, khususnya processing, kemudian mampu bekerja dengan tim, bekerja bertanggung jawab, cermat, dan juga disiplin. Untuk job desknya yaitu yang pertama, melakukan pengawasan pada kegiatan processing, kemudian menyusun program kerja, serta mengatur jadwal kerja personil, dan yang terakhir, merencanakan dan mengorganisir tenaga kerja di bagiannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, teknis pelaksanaan tes tulis setelah saudara-saudara dinyatakan lolos dari seleksi berkas, yaitu ada tes psikotest, bahasa Inggris storage, serta pengetahuan umum. Tes psikotest yang pertama adalah ada tes dan kecerdasan kognitif yang dilakukan kurang lebih selama 1 jam 30 menit, dengan total soal 150 butir dengan 4 bagian, yaitu verbal, numerik, warteg, serta logika. Lalu tes kedua ada tes kemampuan bahasa Inggris berskala internasional, yaitu tes English for International Communication atau TOEIC, yang dilakukan selama 2 jam dengan total soal 200 butir, dengan 2 bagian, yaitu listening dengan 4 bagian, serta reading dengan 3 bagian. Persyaratan lolos yang harus saudara-saudara lengkapi, yaitu memiliki nilai di atas 450. Terakhir ada tes pengetahuan umum. Tes pengetahuan umum ini dilakukan kurang lebih selama 1 jam dengan jenis soal ISEI. Untuk lokasi tes tulisnya, nanti saudara-saudara bisa melaksanakannya melaksanakannya di Ruang Aula Kantor Pusat PT. Belagroxid Indonesia. Dengan catatan, tes tulis dilaksanakan dengan total waktu 4 jam 5 menit yang sudah termasuk pengisian data diri saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu, serta pernyataan lolos tes tulis berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dari suatu posisi. Selanjutnya, jika saudara-saudara dinyatakan lolos dari uji tes tulis, nantinya saudara-saudara akan memasuki tes selanjutnya, yaitu pelaksanaan selanjutnya, ketika saudara-saudara dinyatakan lolos pada tes tulis, selanjutnya saudara-saudara akan memasuki tes kesehatan dan wawancara, yang di mana saudara-saudara akan dicek untuk jasmani, rohani, mental, serta kepribadian saudara-saudara sekalian. Pada tes kesehatan dan wawancara yang akan saudara-saudara lakukan, yaitu pertama ada pemeriksaan riwayat medis, pengukuran tinggi dan berat badan, tes pendengaran, penglihatan dan tekanan darah, tes urin, pengujian psikologis, lalu terakhir ada wawancara, dengan catatan lokasi pelaksanaan pada poin 1-5 dilaksanakan di ruang kesehatan kantor pusat PT. Welgrove Seed Indonesia, serta untuk poin 6 dilakukan di ruang personalia kantor pusat PT. Welgrove Seed Indonesia, dengan syarat pelamar dinyatakan lolos pada tahap tes kesehatan. Baik, selanjutnya ada teknis pelatihan prakerja. Nah, untuk tenaga kerja baru akan melakukan pelatihan prakerja yang dilakukan selama 3 bulan pertama setelah karyawan dinyatakan diterima menjadi karyawan baru. Nah, untuk pelatihan prakerja ini dilangsungkan dengan beberapa kegiatan. Nah, diantaranya yang pertama itu ada pembimbingan teknis dan pendampingan saat pekerja yang didampingi oleh kepala subdivisi. Selanjutnya ada penyampaian standar operasional prosedur atau SOP pekerjaan pada masing-masing posisi. Untuk pelatihan prakerja ini wajib dilakukan bagi setiap karyawan baru dan selama pelatihan prakerja ini karyawan tetap digaji penuh sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Baik, bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs ataupun platform dari PT Well Grow Seed Indonesia yang pertama dari Instagram ofisial di at wellgrowseed.id lalu ada links in di PT Well Grow Seed In lalu ada Gmail di wellgrowseed.gmail.com bagi pelamat yang ingin mengirimkan berkasnya ataupun bertanya melalui Gmail dapat melalui alamat email tersebut. dan yang terakhir adalah website resmi dari kami di www.wellgrowseed.gmail.com Sekian yang bisa kami sampaikan kurang lebih mohon maaf saya kembalikan kepada MC Baik, terima kasih kepada tim Divisi Sumber Dari Manusia dan Keuangan dari PT Well Grow Seed Indonesia yang telah memaparkan materi Open Recruitment Guardian 2021 dengan Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati demikian rangkaian acara Open Recruitment Guardian tahun 2021 Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Anda Mewakil penyenggara kami memohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan Saya, Asmuna Molidia pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Kami tunggu kehadiran Anda di perusahaan kami Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati